Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Lanadur di channel aku Lanadur video kali ini bakalan beda disini aku mau segedar sharing aja tentang pengalaman aku sama seseorang bukan orang yang spesial sih sebenarnya tapi apa ya aku cuma pengen sharing aja sama kalian tentang dia gitu gimana ya ini baru kali pertama aku sih bikin video kayak gini maksudnya bikin video kayak reaction gitu karena dia itu sharing di YouTube nya dia dia siapa sih sebenarnya ntar aku bakalan kasih tahu ya atau kalian bisa tahu dari judulnya mungkin dia sharing tentang sesuatu yang sudah terjadi sama dia dan itu juga terjadi sama aku gitu mungkin di dunia ini itu enggak cuma dia yang merasakan tapi sebenarnya banyak orang yang merasakan yang sama seperti dia ya sama seperti yang dia rasakan gitu langsung aja kita mulai langsung aja kita mulai videonya kita lihat kita dengerin sama-sama terus nanti aku bakalan kasih reactionnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman harus dan harus dijawab di diary Richies kali ini Richies akan berbagi pengalaman yang mungkin ada beberapa di Richies yang udah pernah denger tentang cerita ini mungkin di TV atau mungkin di channel Youtubenya ya aku udah tahu ceritanya dia dia mau cerita apa kebetulan aku udah tahu dan aku ngikutin gitu kebetulan aku juga fansnya dia gitu Ibu Ayu Dewi atau mungkin ya cuma disitu sih aku ceritanya tapi untuk lebih spesifik dan untuk lebih jelasnya lagi biar teman-teman nggak cari-cari tahu aku akan jelasin disini aku akan ceritain apa titik terendah Ria Richies selemah-lemahnya Ria Richies selama hidup di dunia 23 tahun ini kalau itu titik terendahnya dia tapi kalau aku itu membuat aku apa ya memotivasi aku gitu untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi orang yang berguna bagi orang lain tanpa menghiraukan orang-orang yang kurang bermanfaat gitu buat aku itu nggak usah diladenin sih sebenarnya lanjut ya aku masih 23 nanti 24 tahun pada tanggal 1 Juli ingetin ya 1 Juli aku ulang tahun 1 Juli tapi sebelum kita lanjut boleh dong teman-teman kita sumbang subscribe-nya bagi yang belum nonton sambil klik tombol subscribe bagi yang belum karena dengan kalian subscribe channel Richies TV ini insya Allah aku bisa semakin semangat untuk terus menceritakan hal-hal yang bisa memotivasi entah itu dari aku atau dari bintang tamu yang akan ada di channel ini subscribe titik terendah atau masa-masa lemahnya Ria Richies selama hidup bukan tentang patah hati bukan tentang putus cinta bukan tentang apa ya ditinggal orang bukan tentang sekolah tapi ini adalah tentang kepercayaan yang mungkin udah dibangun bertahun-tahun oleh orang yang sudah aku anggap dekat mungkin kalau teman-teman pernah nonton di channelnya Kak Raffi aku udah menjelaskan mungkin agak detail gitu ya dan di channelnya Bu Ayu aku juga udah ceritain aku merasa kalau yang di channelnya Kak Raffi, Raffi Ahmad itu Ransi Entertainment aku udah nonton tapi kalau yang di channelnya Ayu Dewi aku belum nonton sih ntar aku bakalan nonton deh kayaknya oke lanjut dihianati sebenernya nggak dihianati cuman aku ngerasa ya Allah kenapa begini ya ya Allah aku salah apa ya Allah kalaupun aku ada salah kenapa harus begini dianya tuh kenapa harus begini gitu itu sama persis sama yang aku rasain aku kayak bertanya-tanya gitu di dalam hati aku aku kenapa sih aku salah apa sih kok dia kayak gitu gitu dia ngehianatin gitu bukan pacar bukan lawan jenis bahkan padahal udah deket banget beberapa tahun dari awal kuliah gitu ya mungkin teman-teman aku sebagian udah tau ya bahkan ada juga ada satu dosen itu yang bilang sama aku kalau bisa pertahankan persahabatan kalian ya gitu itu kata salah satu dosen yang pernah ngajarin aku ngajar di kelas aku gitu waktu semester berapa ya lupa deh pokoknya ya gitulah pokoknya lanjut ya dan sebenernya aku juga nggak enak mau ceritain detail karena memang bersangkutan dengan orang lain gitu bukan hanya aku sendiri tapi ada orang lain yang mengakibatkan kisah ini menjadi titik terendah dalam hidupku gitu sampai aku dikata-katain orang dengan kalimat yang sangat kasar yang bahkan sampai sekarang pun aku pasti nggak bisa lupain kalimat-kalimat dan kata-kata itu aduh apa ya bagi aku tuh tidak manusiawi gitu kata-katanya Alhamdulillah sih aku nggak dikata-katain apa-apa atau mungkin aku yang nggak peka atau aku yang terlalu cuek ya karena setelah kejadian itu aku kayak memutuskan untuk nggak terlalu percaya atau bahkan sama sekali nggak percaya sama orang lain terutama orang yang baru aku kenal itu bener-bener berpengaruh banget di kehidupan aku gitu setelah ada kejadian itu aku pernah tiga sampai empat hari gitu aku nangis-nangis bombay setelah selat subuh aku yang bener-bener nangis banget sampai mungkin mau pingsan sampai yang sesak gitu pernah nggak sih teman-teman ngalamin nangis sampai sesak dan sampai kayak nggak punya tenaga gitu loh karena aku ngerasa kenapa begini gitu aku salah apa oke detailnya ini adalah tentang kejujuran dan kepercayaan kalau masalah kepercayaan sih emang bener-bener kayak apa ya udah pribadi banget gitu loh misalkan kita percaya udah terlanjur percaya sama temen yang udah deket sama kita gitu kita udah percaya banget sama dia kita menyerahkan semuanya sama dia bukannya menyerahkan apa gitu tapi kita udah percaya gitu misalkan aku minta tolong sama dia kumpulin tugas aku atau aku minta tolong sama dia untuk apa gitu aku udah percaya sama dia gitu tapi ternyata di belakang itu dia itu ngomongin keburukan aku di orang lain bahkan di teman aku yang aku juga deket sama dia gitu itu ya gitu deh pokoknya sedih dimana aku udah nganggep beliau seperti keluarga tapi ternyata dibalik itu mungkin ada kesalahpahaman atau mungkin ada yang dia nggak suka dari aku atau mungkin ada yang dia nggak serak dari apa yang aku lakuin gitu sehingga dia melakukan hal tersebut ya sih aku juga mikir kayak gitu mungkin ada yang dia nggak suka dari aku ataupun apapun itu aku minta maaf banget minta maaf banget karena kan emang manusia itu nggak ada yang sempurna ya jadi semuanya pernah melakukan kesalahan begitu jadi ya minta maaf itu bukan hal yang memalukan kok jadi meskipun aku tahu aku nggak salah tapi ya aku minta maaf aja aku udah berkali-kali bahkan minta maaf sama dia tapi dianya ya gitu ya mungkin dia memang ngomong minta maaf gitu tapi aku nggak tahu sih di hatinya dia minta maaf bener atau nggak yang tahu kan cuma dia hatinya dan juga sama Allah gitu lanjut ya sebut aduh gimana ya aku nggak enak mau ceritain detailnya karena ya temen-temen paham lah ya intinya aku ngerasa aku dihianati aku kecewa besar aku kecewa berat dan beliau pun udah mengakui akan hal itu beliau mengaku salah walaupun sampai sekarang belum jujur gitu ya tentang perbuatannya tapi aku udah maaf itu sama banget sih dia emang minta maaf tapi dia apa ya dia itu kayak masih nggak mau mengakui kesalahannya dulu pernah sih sempat kesini main ke rumah aku dia minta maaf kalau punya salah gini-gini ya itu wajar gitu loh semua orang pasti pernah punya salah kan tapi dia masih kayak apa ya dia masih tanya sama aku salah aku apa dia tanya gitu lah gimana sih ini orang nah yaudahlah terus aku nyuruh dia untuk introspeksi diri udah itu aja sih pesanku sama dia sebenernya introspeksi diri itu penting banget penting kalau secara kasarnya ya kita ngomong sama kaca gitu apa yang terlihat di kaca itu kan pantulan dari kita gitu jadi apapun yang kita atau apa yang ada di diri kita itu akan terlihat di cermin itu dan yang tahu adalah diri kita sendiri gitu kita salah atau enggak yang tahu diri kita sendiri jadi harus introspeksi diri apa yang udah pernah kita lakukan sama orang lain yang membuat orang lain tersinggung atau seperti apa gitu lanjut ya perbuatannya tapi aku udah maafin sekarang temen-temen pernah gak sih ngerasa kalau temen-temen diboonginnya tuh bukannya cuman udah sekedar boong bukan tapi ini lebih ke yang maaf adu domba gitu dia ngomong ke aku beda dia ngomong ke orang lain beda sehingga ada pertengkaran gitu pertengkaran segala macam dan lain-lain dan ternyata kepalanya itu idenya itu ada di orang terdekat aku dari segala kasus yang aku bilang oh gak mungkin ini dia yang bikin gak mungkin ini karena dia gak mungkin gara-gara dia dia kan baik dia kan bisa dibilang seperti keluarga gitu tapi ternyata Allah membukakan pintu ya aku awalnya gitu sangat percaya sama dia sampai-sampai gosip-gosip yang beredar tentang dia itu aku hiraukan aja gitu tapi ternyata kemudian semuanya dibukakan sama Allah dan kayak cering kebuka aja semuanya gitu dan aku tau semuanya gitu Allah membukakan jalan Allah memberi pengetahuan yang aku gak duga sama sekali bahwa ternyata memang dia lah penyebab aku buruk di mata satu orang ini dan bener-bener aku gak habis pikir sih kalian ngerti gak sih cerita aku? karena aku ceritanya bolak-balik gitu ya maaf ya tapi intinya memang ya aku ngerasa aku dihianati aku ngerasa diboongin dari kasus tersebut aku banyak mengambil hikmah bahwa apa yang kita perbuat bahkan perlakuan baik yang sudah kita buat ke orang lain ketika kita mengharapkan imbalan atau mengharapkan hal serupa seperti kita mengharapkan dia baik juga ke kita ternyata itu adalah hal yang salah besar karena artinya itu sama sekali kita gak ikhlas dan tidak tulus dalam melakukan kebaikan karena teman-teman sebenarnya ilmu ikhlas atau ketulusan itu adalah ketika kita tidak mengharapkan imbalan apapun dari seseorang tapi lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi juga pelajaran buat teman-teman ketika kalian udah baik atau mungkin berusaha baik kepada orang please banget jangan mengharapkan imbalan apapun karena kalian yang akan kecewa sendiri aku itu adalah tipe orang yang memukul rata atau berhusnuzon atau berpikir baik bahwa semua orang itu baik semuanya baik aku mikir semua orang baik sampai akhirnya aku tahu dari orang-orang yang aku anggap baik ini jahat atau gak pantas untuk ada di lingkungan aku gitu karena kan semakin kesini kita akan tahu berapa banyak sahabat dekat kita gitu kan karena gak mungkin sama seperti Rasulullah ketika ditanya ada berapa sahabat Rasulullah maka beliau menjawab nanti akan dihitung ketika dia tertipa masalah nah itu yes sahabat itu bakalan kelihatan kalau kita lagi tertimpa masalah siapapun yang muncul ketika atau yang bersimpati ketika kita kena masalah dia sahabat kita kalau dia gak muncul meskipun tiap hari kita sama dia terus tapi ketika dia kena eh sorry ketika kita kena masalah dia gak ada kayak hilang kayak pera-pera gak tahu gitu misalkan kita update status dia lihat tapi dia gak komen sama sekali itu dia bukan sahabat kita oke akan jadi kurang dikit lah jadi semakin kesini aku semakin tahu ada berapa sahabat aku ada berapa orang-orang baik yang awalnya aku anggap semuanya baik yang awalnya aku anggap semuanya sahabat aku gitu jadi buat teman-teman pelajaran aja ketika kalian berbuat baik jangan pernah mengharapkan imbalan kalau teman-teman tuh putus cinta dibohongin pacar atau mungkin dan lain-lain lah masalah percintaan itu gak seberat masalah yang aku alami gitu karena yang aku alami gak tahu ya apa mungkin karena kalian belum pernah ngalamin atau udah pernah mungkin tapi gak ada di posisi aku dan si Cimaning Ojo pernah lali kalau kebaikan orang-orang di sekitar kamu hmm bingung kan ya maksudnya jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang udah orang kasih ke kamu dengan adanya kamu yang sekarang itu ya berkat orang-orang dibalik kamu yang udah pernah membantu gitu kecuali liau atau orang-orang itu emang udah keterlaluan segala macam jahat banget baru deh kamu mensisihkan orang seperti itu karena gak mungkin kan kita nyimpan racun di kehidupan kita jadi yang paling penting subscribe sempet-sempetnya gitu ya Allah jisih gitu aja teman-teman titik terendah dalam hidup aku tentang sebuah ketulusan dan keikhlasan yang kita lakukan kepada orang buat teman-teman semoga juga terinspirasi bahwa yang tadi aku bilang ya jangan mengharapkan imbal dari manusia ya teman-teman kayaknya segitu dulu kalau ada yang gak ngerti ditanyain aja di komen bawah ya udah itu endingnya ya jadi intinya kan udah tau kan apa yang udah pernah terjadi sama aku dan yang terjadi sama Richis kita sama-sama apa ya aku pernah merasakan apa yang Richis rasakan dan itu sekitar 2 tahun yang lalu kalau gak salah sih sekarang sih udah kayak ya udah lah aku mikirnya ya udah dan aku gak mau apa namanya aku campur urusan dia lagi meskipun sampai saat ini kita tuh masih kayak lanjut di jenjang yang sama gitu sekelas juga gitu tapi ya aku kayak udah lah aku gak peduli apapun yang terjadi sama dia aku berusaha untuk tidak memperdulikan karena itu akan menyakiti diri aku sendiri kalau aku peduli sama dia toh hasilnya bakalan sama kayak dulu gitu loh jadi ya udah aku biarin aja gitu kalaupun aku denger cerita dari temen-temen ya udah lah aku dengerin aja dan aku ketawa-ketawa aja emang dari dulu anaknya kayak gitu kan mau gimana lagi ya udah oke itu aja deh ending dari video kali ini yang intinya adalah curhat curcol yeh oke oke itu dulu video untuk kali ini jangan lupa di like komen dan juga subscribe oh iya awal bulan April nanti aku juga bakalan curhat tentang sesuatu yang lebih yang lebih apa ya yang lebih mengenak di hati aku gitu aduh berat apa ya tunggu aja di awal April nanti aku bakalan curhat sesuatu lagi apa itu rahasia lihat aja ntar ya oke see you on the next video jangan lupa di like komen dan juga subscribe yeh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye buah 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 buah